Meski sempat heboh, kasus penghinaan warga Jambi melalui akun TikTok at I'mNotFatJustPluffy akhirnya berujung damai. Kedua pihak terlapor dan pelapor sepakat berdamai usai dimediasikan oleh polisi. Kasus penghinaan warga Jambi oleh akun TikTok at I'mNotFatJustPluffy yang viral beberapa waktu lalu akhirnya berujung damai. Kasus update 4 cybercrime di Kreskrimsus Polga Jambi AKBP Wahyu Bra mengatakan, antara pelapor dan terlapor sudah bertemu dan sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan. Bra menjelaskan bahwa hal tersebut juga sesuai dengan instruksi dari Kapolri bahwa proses mediasi harus didepankan dalam dugaan kasus penghinaan seperti ini. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda seberang peta Jambi Hafizi Alatas yang juga pelapor dalam kasus ini membenarkan bahwa telah berdamai dengan terlapor. Dirinya mengaku terlapor akan dibawa ke hukum adat Melayu dan pelaksanaan acara hukum adatnya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk berdamai tersebut diambil setelah bermusyawarah dengan berbagai pihak. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.